Halo teman-teman, selamat kembali ke video saya terbaru. Nama saya Kira Namuel, dan saya dari Sekolah SMAG 8 Penabur. Saya sekarang duduk di kelas 10D, dan tak berapa lama ini, saya diberi tugas oleh guru bahasa Indonesia saya untuk membaca sebuah buku seri Tempo. Dari beberapa pahlawan-pahlawan Indonesia, saya memilih buku ini. Tan Malaka, seorang bapak republik yang dilupakan. Nah, memang sih dia seorang bapak republik yang dilupakan karena selama sebelum saya membaca buku ini, saya memang tidak pernah mendengar nama dia. Nah, sungguh menyedihkan kan? Buku tersebut berjudul Tan Malaka. Tan Malaka, bapak republik yang dilupakan. Ditulis oleh... Kalau kelihatan, itu ditulis Tim edisi khusus Tan Malaka, dan diterbitkan pada 17 Agustus 2008 oleh Tempo. Dari membaca buku tersebut, saya lebih mengenal pejuang kemerdekaan yang misterius ini, yang sempat diharamkan pada era order baru karena kedekatannya dengan komunisme. Seberapa dekatan Tan Malaka dengan komunisme? Nah, sebenarnya Tan sempat menjabat sebagai ketua PKI dan bergabung dengan komunis internasional atau Comintern. Ada fotonya di sebelah sini. Buku ini mengajak kita mengikuti perjalanan sejarawan yang berasal dari Belanda, Heidi Poiss, yang mencoba menganalisa kehidupan Tan Malaka tersebut. Si ganteng ini nih. Dari tempat kelahirannya di Sumatera Barat hingga di berbagai tempat perantauannya. Jadi, apa itu nama asli Tan Malaka? Nah, nama asli Tan Malaka adalah Ibrahim Gelar Datuk Sultan Malaka. Nah, aneh kan kok bisa jadi Tan Malaka? Ya, kan Gelar Datuk Sultan Malaka. Nah, itu diapus aja tuh yang Gelar Datuk Su, jadi Tan Malaka. Nah, pinter kan saya? Walaupun dia termasuk keturunan pimpinan adat Minang, keluarga Ibrahim bukan sebuah keluarga yang berkecukupan. Pada bagian awal buku, diceritakan tentang bagaimana seorang seperti Ibrahim, yang berasal dari sebuah keluarga yang sederhana, dapat mengecap pendidikan hingga ke negeri Belanda. Keren kan? Nah, cerita tersebut kemudian berlanjut dengan menggambar kehidupan Ibrahim dengan semua tantangan-tantangan yang dialuinya di negara Belanda. Setelah itu, mencerita tentang kepulangannya. Dan mencari ke tanah air tanpa membawa gelar pendidikan dari negara tersebut. Dalam buku tersebut, Ibrahim Tan Malaka diceritakan memiliki pemikiran dan konsep tentang Republik Indonesia lebih dahulu dari bapak-bapak bangsa lainnya. Contoh seperti Soekarno dan Hatta. Tetapi, tulisan-tulisannya tentang perjuangan kemerdekaan sosok Tan yang misterius ini sulit ditemui karena dia seringkali harus kucing-kucingan dengan tentara-tentara kolonial. Hal ini disebabkan karena sepak terjangnya di organisasi komintern dianggap sebagai sebuah ancaman sehingga ia menjadi sebuah boronan pemerintah kolonial. Hal itu membuatnya selalu berada dalam penyamaran dan hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke lainnya. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di beberapa negara Asia lain hingga Eropa. Taukah Anda, sebenarnya kedekatan Tan dengan komunisme ini sesungguhnya salah satu dari banyak upayanya untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsanya? Tan itu adalah seorang nasionalis sejati yang meyakini komunisme dapat membantu Indonesia melepaskan dari belenggu penjajah. Jika komunisme seringkali diidentikan dengan anti-agama, Tan Malaka justru memiliki pemikiran bahwa komunisme di Indonesia harus bergabung dengan pan-islamisme. Nah, dengan ini Tan menganggap komunisme dan pan-islamisme sebagai racikan yang tepat untuk memujudkan kemerdekaan bangsanya. Nah, gagasan kolaborasi Tan, yaitu komunisme pan-islamisme, sempat mendapat sambutan baik dari beberapa tokoh sarkat Islam. Tapi, ternyata tak mudah bagi Tan Malaka menyatukan dua aliran tersebut. Buku ini selain menceritakan tentang keterlibatan Tan dalam kerakan perjuangan kemerdekaan dan organisasi komunis, juga dapat menceritakan sedikit tentang kehidupan pribadi Tan. Tan, kita jadi tahu tentang cerita-cerita dia, woy. Nah, dalam buku tersebut juga diceritakan bahwa ada beberapa perempuan yang sempat mewarnai hidup Tan tersebut. Tetapi, hingga akhir hayatnya, Tan tak sekalipun menikah. Selain ini, buku ini juga dapat menceritakan peran dan keterlibatan Tan dalam persiapan kemerdekaan hingga proklamasi dan hubungan-hubungannya dengan tokoh bangsa lain serta tokoh-tokoh komunis lain, hingga cerita tragis hidupnya yang berakhir di ujung senapan oleh saudara sebangsanya sendiri. Nah, pasti kalian sangat tertarik untuk mendengar opini saya dengan buku yang sangat menarik ini. Jadi, setelah membaca buku tersebut, saya dapatkan beberapa keunggulan dan kelemahan dari buku ini. Kelemahan dari buku ini yang paling jelas adalah konten ini tidak terlalu cocok untuk dibaca saat bosan. Karena saya pun, saat membaca buku ini, mudah kehilangan jejak bagian mana dari paragraf yang saya sedang membaca dan harus membaca ulang kalimat-kalimatnya. Tapi, karena ya dipaksa sama gue. Tetapi, keunggulan dari buku ini adalah buku mempunyai konten yang cukup menarik bagi para remaja dalam masa kini. Ya, agak ironis sih ya. Tapi, buku tersebut mempunyai gambar-gambar yang membantu menjelaskan, visualisasi, dan menggambar paragraf yang tertulis. Buku ini dapat menyinari upaya yang dilakukan oleh Tan Malaka dalam membantu negara kita untuk merdeka. Dan, sungguh saya berterima kasih pada Bapak Tan Malaka ini. Karena kalau tidak ada Bapak, kemungkinan tidak ada Indonesia. Jujur sih, saya tidak terlalu tahu bagaimana caranya mengaitkan buku tersebut dengan hidup masa kini. Tetapi, pelajaran yang kita mungkin bisa ambil dari buku tersebut adalah kita harus tetap berjuang untuk negara kita. Bahkan kalau kita tidak dikenali ataupun dihargai. Contoh adalah Tan Malaka. Dia pun berjuang, susah payah. Tapi, di akhir-akhirnya dia pun tidak dikenal oleh negara kita. Sampai sekarang. Nah, kesimpulan dari buku tersebut adalah Tan Malaka, seorang pahlawan Indonesia yang melakukan banyak upaya untuk mengemerdekaan negara kami. Tetapi, walaupun dia melakukan semua ini, dia tetap saja ditembak mati oleh saudara sebangsanya sendiri dan dihapus dari semua sejarah Indonesia. Dan akhirnya, pada 28 Maret 1963, Presiden Soekarno telah mengangkat namanya sebagai pahlawan nasional. Nah, sebagai penutup guys, saya ingin mengatakan terima kasih banyak untuk mendengarkan video saya ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Dan kalau bisa, klik tombol like dan subscribe di bawah ini. Dan mungkin memberi opini-opini kalian di kolom komen. Makasih guys. Bye-bye. Sampai jumpa.